Oke guys, inilah guys, kami lewat di bawahnya, pos Malaysia Sedapnya guys, setelah kami melapor guys, inilah pos Malaysia guys Cantik guys, batu guys, batu 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 Hai guys, netizen Indonesia, mohon bantuannya Nah, ini pos Angkatan Laut, sudah memprihatinkan Memang sangat berbeda jauh, perbatasan Indonesia dan Malaysia Bukan hanya darat, bukan hanya laut saja Katai Indonesia miskin, Ayah Ayu Tingting Labrak Jamaah Haji Malaysia Banyak orang sukseskan ke Malaysia Orang Indonesia banyak sukses kerja di Malaysia juga banyak Pak Rosyak Dan tidak perlu terbawa emosi Kalau ada perselisihan atau salah paham Sabar, sabar Indonesia-Malaysia itu bersaudara Kalaupun ada yang rasis itu hanya individu saja Pak Rosyak fokus ibadah haji ya Jangan tersulut emosi Pak Rosyak Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ya sahabatku semua Selamat sore semuanya Video kali ini ada sebuah video viral Seorang ayah daripada penyanyi dangdut artis Indonesia Ayu Tingting Yang menunaikan ibadah haji Sesampai di Tanah Suci katanya beliau ini Berselisih dengan warga Malaysia Dan dikatakan warga Malaysia menghina orang Indonesia miskin Tapi sebenarnya di dalam video tersebut juga tidak dijelaskan Kronologi kejadiannya seperti apa Yang membuat saya heran Berita sepele Kalau bagi saya ya Berita ini sepele ya Dan itu tidak mewakili Seluruh warga Malaysia Mungkin kalau ada orang yang rasis ya kan Itu tidak mewakili Seluruh negara Atau tidak mewakili Negara tersebut Itu individu Saya sendiri juga bekerja dan tinggal di Malaysia Selama saya puluhan tahun tinggal dan bekerja di Malaysia Saya sama sekali tidak pernah dihina oleh orang-orang Malaysia Dan kawan-kawan terdekat saya tidak pernah mengatakan Eh dasar kamu orang Indonesia Kamu miskin kerja di Malaysia Tidak pernah saya dikatakan seperti itu Makanya Saya selalu menekankan kepada sahabat-sahabatku semua Apabila ada orang rasis Baik dari Indonesia maupun Malaysia Itu tidak mewakili negaranya Itu hanya individu saja sahabatku semua Dan yang membuat saya bikin geleng-geleng kepala Berita tersebut Ditayangkan di seluruh TV nasional Indonesia Padahal kalau menurut saya Berita tersebut tidak amat-amat penting ya Tidak sebegitu penting Dan tidak berdampak Kepada penonton Dampaknya apa Dampaknya hanya memperkeruh hubungan Antara Indonesia dan Malaysia di media sosial Selalu berselisih paham Dampaknya seperti itu saja Kalau bagi saya itu tidak berdampak Positif ya Untuk para penonton Hal yang seperti itu harusnya diabaikan Setiap orang Pasti punya sisi kekurangan masing-masing Tapi kalau sudah menyangkut dengan Indonesia dan Malaysia Yang buat saya heran itu loh Dari berita utama Berita gosip artis Siang pagi dan malam Beritanya itu di-upload terus Ayah rojak, ayah rojak dihina orang Malaysia Ayah rojak dihina orang Malaysia Ayah Ayu Ting-Ting dihina orang Malaysia Kok kayak-kayak Orang Malaysia ini suka menghina Kalaupun ada itu hanya individu ya Bukan mewakili secara keseluruhan Anehnya berita-berita yang sepilih seperti ini Lebih viral Dibandingkan Berita-berita yang sebenarnya fakta Yang sebenarnya harus diviralkan Kenapa? Ya supaya Kedepannya Ada perbaikan Seperti pada video kali ini Antara pos perbatasan Indonesia dan Malaysia Itu berbeda juga Wah sahabatku semua Pos perbatasan Indonesia Sangatlah miris keadaannya Sedangkan Pos perbatasan Malaysia Begitu sangat bagus Bahkan hampir-hampir roboh Pos penjagaan perbatasan Indonesia Dimana pos tersebut adalah Markas Untuk para tentara Indonesia Yang harusnya dibangun secara layak Secara kualitas Secara bagus Supaya Para tentara Indonesia Ketika beristirahat Merasa nyaman Merasa tentram Tapi anehnya Video yang sesuai fakta seperti ini Jarang viral Dan di video kali ini Saya ingin Mereaksinya Supaya Kedepannya Ada perbaikan ya Bukan saya tidak cinta negara saya Bukan saya membuat video Menjelek-jelekkan negara saya Bukan Saya ini cinta Indonesia Karena saya cinta dengan Indonesia Makanya Saya Mengupload video Yang kiranya video itu Perlu diambil perhatian Perlu ada tindakan Sangat miris loh Apabila pos perbatasan Dimana pos tersebut ditempati oleh Para Tentara Indonesia Tapi pembangunannya Tidak layak Itu sangat disayangkan loh Yuk kita reaction Videonya bersama-sama Sahabatku semua Hai guys Latisen Indonesia Mohon bantuannya Ini pos Angkatan Laut Sudah memprihatinkan Umpan bang Kami singgah kasih umpan Untuk mancing Cari-cari lauk Ini sangat memprihatinkan Dia punya pos Sudah miring Nah si Blakey lagi Sudah miring Berbahaya sekali nih Ya Kami sudah kasih umpan Kami akan berangkat lagi Main lanjut Mancing Tolak Ya Ya Sudah miring Memprihatinkan ini Latisen Bagaimana ini Sudah miring si bapak Di belakang di atas Handsome boy Ya Jadi mudah Langsung ada Tanggapan ini Miring sekali nih Miring sekali nih guys Miring Tolong-tolong dulu Netisen Tolong-tolong dulu Wah Miring sekali guys Buhai Oke guys Ini Bos Indonesia Dan kami akan Mancing di Sebelah-sebelah pulau Nah ini pulau Malaysia Kami akan mancing disini guys ya Tolong-tolong dulu tuh Post guys ya Tolong-tolong dulu Post itu Tolong-tolong Postnya Indonesia Miris Miris Post Malaysia Benda jauh Bagaikan langit dan bumi Post Penggadaan Malaysia Itu sangat nyaman Sangat selesai Bagi tentara Malaysia Tapi Post perbatasan kita Sudah terbuat daripada kayu Sudah mau roboh Belum ada perbaikan Ayo netizen Indonesia Suarakan hal ini Jangan mempiralkan Hal-hal yang remeh Post ini Untuk para tentara Indonesia loh Tengok Lihat Postnya Sangat memprihatinkan Mau roboh Kenapa Kalau berita-berita Seperti ini Tidak mau viral Kenapa Lebih memilih Berita yang sepele Berita yang Gak ada manfaatnya Tapi viral Semoga video ini Juga viral Untuk sahabat Cepatku Daripada Malaysia Indonesia Tolong viralkan Video ini Supaya ada Perbaikan Post Post perbatasan Untuk Aman TNI Indonesia Siap Ini sudah miring Gini ya Ya Allah Oke guys Inilah guys Ami lewat Di bawahnya Post Malaysia Sedapnya guys Setelah kami melapor Guys Inilah Post Malaysia Cantik guys Batu guys Batu 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 Oke Oke guys Luar biasa Cantik guys Post Malaysia Guys Cantik guys Oke guys Yang Yang dibuatkan PT Post Malaysia Nah inilah Post Malaysia Setelah kami melapor Guys Kami Rangkat Sebelum ada yang komentar Kamu kalau membuat konten Pasti mencari kekurangan Indonesia Saya bukan mencari kekurangan Indonesia ya Saya bukan mencari kekurangan Indonesia Saya sendiri orang Indonesia Dimana Video ini Patut diviralkan Supaya Pemerintah juga bisa melihat Seperti apa Fasilitas Post penjagaan Untuk para tentara Indonesia Yang menjaga perbatasan Yang menjaga perbatasan Negara kita tercinta Masa iya Postnya mau roboh Sedangkan Post penjagaan yang ada di Malaysia Begitu sangat Kokoh Sangat tangguh Sangat nyaman Untuk istirahat Harusnya Bisa dong Indonesia membangun Post seperti Malaysia Jangan berkata lagi Wah Malaysia Negaranya itu kecil Gak sebesar Indonesia Kalau dibandingkan ya Ini kalau dibandingkan Indonesia ini negara luas Sumber daya alamnya juga melimpah Iya kan Harusnya lebih bisa dong Masa iya Kalah sama Negara yang tidak besar Tapi Post perbatasannya Begitu sangat luar biasa Ini sangat disayangkan ya Daripada memviralkan Video-video yang Tidak jelas Iya kan Yang tidak Kiranya membawa Dampak Manfaat Kepada orang Lebih baik kita memviralkan Hal-hal yang baik Dan di video tersebut Abangnya juga berkata Untuk para netizen Indonesia Tolong viralkan video tersebut Karena di Indonesia ini Kalau tidak viral Tidak ada tindakan Dan harapan saya Mudah-mudahan video ini juga viral Dan tentunya Membawa perubahan Dan Mudah-mudahan Post perbatasan Untuk tentara Indonesia Yang menjaga perbatasan Negara kita tercinta Segera dibangun Segera diberi fasilitas yang Memang layak Bukannya Ayah rojek dihina orang Malaysia Ayah rojek dihina orang Malaysia Itu yang viral Setiap pagi Setiap malam Di TV nasional Bahkan sekelas TV nasional Sampai memberitakan Berita yang sepilih Seperti itu Kayak Sudah kehabisan berita Tidak ada berita yang lain ya Netizen itu Paling senang Iya kan Kalau ada berita-berita yang Kiranya Daripada Malaysia Kemudian beritanya kurang bagus Itu netizen kayak-kaya senang Walaupun itu sepili loh Kalau bagi saya Dan itu tidak mewakili Seluruh orang Malaysia Rasis Tidak Lalu apakah Orang Indonesia Juga Merasa Setuju dengan pendapat Ayah rojek Ternyata Ada juga Salah satu Bule WNI ya Dimana Bule ini juga Memberi kritikan Perbas Kepada Ayah rojek Kalau Tak silap Nampaknya Beliau juga memberikan Edukasi Kenapa sih Negara kita selalu Diremehkan orang luar Ya Karena Kadang-kadang Para pejabatnya itu juga Memamerkan kemiskinan Memamerkan wadahnya Ini hidup miskin Tapi tanpa disadari Berikut kita reaksen Videonya bersama-sama Makanya Permasalahannya itu Bukan Dihujat Karena Bad marketing Dero apa aja Orang berpikir Bahwa Wakanda ini Orangnya kismin Karena selalu Dipromosikan itu Kemiskinan Sampai kemarin Presiden terpilih Di Qatar Bilang bahwa Wakanda ini Kelaparan Banyak orang kismin Orang Malaysia Juga dengar Bahwa di Wakanda Ada program Makan siang gratis Bahwa banyak TKW TKI Yaitu Bubah-bubah Yang di ekspor Keluar negeri Kalau saya antri Itu di migrasi Di luar negeri Di gate-nya itu kan Untuk cek paspor Itu saya Dantara sama Bubah-bubah Meskipun saya Paspor Indonesia Saya kadang-kadang Rasa malu juga Jadi kenapa Jangan menyalahkan Juga mereka 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 ngatain Indon-indon Kismin-kismin Jadi minah aja Kalau kita merasa Kaya Kenapa harus Ngamuk-ngamuk Saya dibilang juga Sama Orang Wakanda Karena saya Separo Italiano Kau pulang aja Ke negara Lodas Itil Mafia Negara Kismin Itali Mafia Musul ini Blah-blah-blah Jadi kenapa Masih harus Baper gitu Sama membela Bangsa Sebab Pemimpin kamu pun Tidak membela Bangsa kamu Mereka memperkaya Diri Dan Banyak orang Kismin Gara-gara mereka Juga Jadi kenapa Sekarang Nasionalis Orang Malaysia Itu Atau siapapun Luar negeri Berfikir bahwa Saya juga tinggal Di gubuk Di Jakarta Di Bogor Dekat Juram Meskipun saya tinggal Di Sukaraja Dekat kali Pinggir kali Tapi pinggir kalinya Itu Dekat lapangan Golf Orang tetap berfikir Bahwa ini negara Kismin Karena bad promotion Karena banyak korupsi Jangan menyalahkan mereka Mereka lihat TikTok kok Ada program Makan saya gratis Ada orang-orang antri Beras terinjak-injak Orang gak bisa sekolah Ya sudah Why you have to make drama I get pick hellers Yang penting kita akan Ting-ting Di bawahnya ting-ting Dan laku Dan dopanya tebal Bodo amat Mau ngatain apa Orang pejabat aja Enggak belain kamu kok Mereka kemana-mana Head on Buang-buang duit Dugem-dugem Ya main cewek Main itu Kita membela bangsa Disana gontok-gontok Untuk apa Mendingan belajar Kayak koruptor Jadi maling Kenapa Indonesia itu Sering diremehkan oleh Negara luar Ya karena Dari Pemerintahnya Sendiri juga Kadang-kadang Kalau membuat program Itu Kurang Tepat ya Ketika Memberikan program Beras murah Kemudian Warga berdatangan Sampai Antri Sampai Berebut Itu kalau Dilihat oleh Orang luar negara Seolah-olah Indonesia itu Rakyatnya Miskin Kelaparan Makanya Itu juga termasuk Salah dari Pemerintahnya juga Selalu Mempertontonkan Kemiskinan Dan hal-hal Seperti Video Dari Ayahnya Kayu Ting Ting Itu Sebenarnya Juga itu ya Video hal yang Remeh-remeh saja Tapi Kenapa Beritanya selalu Di upload Siang Malam Bahkan Diliput oleh TV nasional Diberitakan Berita utama Berita gosip Tapi Kalau Berita-berita yang Sesuai fakta Dan berita itu Juga perlu Diviralkan Tidak viral Padahal itu Meliputi Kepentingan Bersama Seperti pada Video Salah satu Pos Penjagaan Tentara Laut Indonesia Posnya Begitu Sangat Kurang layak Sampai sekarang Belum ada Perhatian Dari pemerintah Disandingkan Dengan Pos Malaysia Beda jauh Bagaikan Langit dan Bumi Semoga Video ini Juga bisa Memberikan Informasi Hal yang Bermanfaat Buat sahabatku Semua Kiranya Sahabat-sahabatku Suka dengan Video Bang Toha Channel Silahkan Tekan tombol Lainnya Subscribe Like Comment Dan bagikan Ke sahabat-sahabat Anda semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh